Oke, kali ini kita akan bikin setup PC sekecil mungkin dengan monitor 4K yang segera gini. Let's go, kita cobain ya. Oke, Assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas nih mampu sudah datang. Di sini ada sesuatu yang kecil tapi performanya luar biasa, yaitu mini PC. Sebelum luai seperti biasa, kita kembangkan energi. Let's go! Nah, jadi ini adalah Geekcom Mini IT11. Ini tuh apa? Ini tuh adalah mini PC ya, mini series mini PC dari Geekcom. Kita akan langsung buka aja dulu. Nah, karena dusnya pun sekecil ini, jadi lu percaya atau tidak, PC-nya segede gini. Ini adalah PC ya. Dan setiap kali gue review barang, gue selalu buka dulu, lalu gue cobain dulu selama satu bulan. Tidak langsung gue review unboxing gitu lah. Kenapa gue udah tau dalamnya seperti apa. Di sini gue pengen ngejelasin detail mengenai barang ini dan juga performanya seperti apa. Kita akan bahas dulu mengenai spek-nya. Yang paling penting ya, buat lu lupa ada yang pengen tau spek. Gue akan bahas satu-satu. Di belakang sini ada nih, regulatory modelnya GM11 i7-T. Yang jelas, ini CPU-nya udah pake Intel Core i7 generasi 11 atau detailnya adalah 11-390H. Dan RAM-nya udah DDR4 SO-DIMM 16GB. Dan udah pake SSD M.2 512GB. Udah, edan lah. Segitu doang. Spek yang pengen gue sebut, ini udah cukup mewakili semuanya. Nah, di sini pun ada ketiga gambar nih yang menurut gue awalnya apa nih? Core i7, i5, dan Intel Iris Xe. Oke, jadi ternyata untuk grafisnya ini pake Intel Iris Xe. Ya, gak begitu kenceng. Cuman untuk ukuran komputer segera gini, ini udah cukup lah ya. Dan di sini ada Core i5, Core i7. Gue gak ngerti juga apakah ada versi i5-nya, apakah ada versi i7-nya. Dan ternyata yang ada di gue di sini, ini versi i7-nya. Jadi ini i7 generasi 11. Meskipun grafisnya di sini gak se-powerful itu, tapi dia dibantu dengan prosesor yang udah Core i7 generasi 11. Yang belum ngerti generasi-generasian, gue pun gak ngerti banyak sebenernya. Kita ambil contoh aja, Core i3 generasi 11, dibanding Core i7 generasi 1 atau generasi 2, itu lebih baik Core i3 yang generasinya lebih tinggi. Dari kekuatannya, dari core-nya pun lebih besar. Itulah kenapa di sini, ini udah pake Core i7 generasi 11, jadi udah dipastikan kenceng banget. Gue udah cobain ngedit foto di Lightroom yang ukurannya besar-besar dan banyak fotonya ratusan, itu aman-aman aja. Gue udah bikin video juga pake Geekom ini. Itu bahkan di video yang kemarin, yang sebelum ini, yaitu video Photography Battle, itu pun diedit menggunakan Geekom ini. Video itu diedit dengan komputer sekecil ini. Jadi udah cukup kenceng lah untuk editan-editan gue sebagai YouTuber gitu ya, apalagi ngedit foto, udah aman lah. Dengan mungkin performa prosesornya yang membantu. Selain itu juga, ada RAM yang udah DDR4 dan 16GB. Jadi udah cukup edan. Gitu ya. Ngebahas tentang spek, mungkin segitu aja. Gue gak terlalu dalam-dalam banget. Kita akan bahas dari sisi depannya. Nah, di depan sini ada tombol power yang pasti buat turn on dan turn off. Di kirinya sini ada audio input untuk headphone. Dan di kirinya lagi ada USB 3, input USB, dan juga ada input Type-C. Yang udah kenceng lah buat lo yang pake hard disk segala macem. Dan kita lihat ke sini. Ini gue gak tau, ini buat key ya. Ini yang pake kabel-kabel yang kuat itu. Buat menjaga keamanan kalau lagi di luar. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang sini. Di sini ada fan-nya yang untuk ngantur sirkulasi udaranya supaya komputernya bisa tetap dingin. Dan di sini ada input power-nya 19V ya. Dan di kanannya sini ada mini display port. Buat lo yang mau pake port ini. Kalau gue sendiri gak pake. Di sini juga ada kabel buat LAN. Dan di sini ada 2 USB 3 lagi. Di sini ada 1 Type-C lagi. Dan ada HDMI. Kita lihat samping sini ada slot buat SD card. Wah, ternyata ada SD card. Gue baru tau anjir. Ini ternyata memori kita bisa tinggal masukin ke sini dan let's go. Tanpa harus pake card reader atau kabel data. Lo cabut memori lo tempel sini langsung. Let's go. Oke, setelah spek dan juga detail dari produknya. Gue akan ngebahas juga tentang build quality-nya. Kalau kita lihat di sini lebih ke metallic ya. Bukan plastiki-plastiki begitu. Ini kelihatan metallic dan kokoh banget. Estetik banget. Ditaruh di meja lah. Gak kelihatan produk-produk yang murah gitu. Meskipun harganya ini sebenarnya sangat terjangkau. Ini kalau lo pengen tau. Harganya sekitar 6 juta ya. Sekitar 6 jutaan lo bisa dapetin Core i7 generasi 11. RAM 16GB. SSD yang udah 512GB. Dan pokoknya lengkap banget beserta Windows-nya. Pas ini gue dateng langsung colokin nyalain langsung Windows 11. Langsung gue bisa pake kerja. Gitu. Segila itu. Dengan harga yang sangat murah. Dan kita bahas di dalam kotak ini. Karena gue bukan unboxing dan reviewer. Gue akan bahas detailnya doang. Simple. Disananya ada kabel buat power-nya. Ada kabel HDMI. Dan juga ada sebuah plate unik ini. Plate unik ini gunanya buat apa? Ini tuh gunanya buat ditempel di TV. Jadi lo bisa tempelin si mini PC ini ke sini ya. Kayak beginilah mungkin kira-kira ya. Dan ini bisa ditempel di TV kita. Atau di monitor kita maksudnya ya. Jadi disini bisa ditempel di belakangnya. Jadi bup gitu. Jadi monitor sama PC-nya udah nyatu. Makan. Jadi ini udah nyatu dan nempel. Kabel manajemen lo jadi lebih gampang. Lo tinggal taruhin serabutan lo ke belakang monitor lo. Jadi clean. Bener-bener clean gitu ya. Dan unik banget gue pertama kali. Karena gue belum pernah punya lagi PC. Sejauh ini udah lama banget. Ini PC yang pertama kali datang lagi. Gila. Sekarang udah sekecil ini pak. Dulu gue awal nge-youtube tahun 2019. Itu pake komputer segede gini. Yang speknya. Aduh. Kayak bubur udah jadi bubur. Ripuh pak pokoknya. Lo beli langsung segede gini. Gak usah ribet-ribet rakit-rakitan. Ini udah simpel. Dan lo bisa bawa juga kemana-mana. Jadi lo komputer lebih simpel dari laptop nih bahkan ya. Lo bisa bawa ini misalkan lo lagi ke hotel. Atau lagi seminar. Lagi apa ya. Tergantung dengan pekerjaan lo. Lo bisa bawa ini. Kabel HDMI sama mouse gitu. Jadi gitu. Karena keyboard kan bisa di Windows ya. Onscreen keyboard bisa gitu ya. Dan sih. Sekecil ini gitu ya. Oke. Kali ini kita akan bikin setup PC sekecil mungkin. Dengan monitor 4K yang segede gini. Let's go. Kita cobain ya. Nah jadi itu dia review gue mengenai Geekom Mini IT11. Apakah worth it dengan harga 6 juta? Jujur sangatlah worth it sejauh ini. Selama gue coba. Tidak pernah ada keluhan yang anjir kok begini sih. Kagak. Dengan ukuran segede gini. Lo bisa dapetin port sebanyak ini. Lo bisa dapetin performa yang bagus juga. Dan fiturnya yang gila ini nih. SD ini. Pasti dibutuhin banget. Bahkan tidak semua laptop punya slot ini emang ya. Kadang kesusahan harus nyari card reader atau kabelnya dulu. Ini tinggal input kesini. Dan ternyata surprisingly asik. Ini tuh dingin ya. Ternyata nggak terlalu panas banget gitu. Nggak. Ini tuh dingin dipakai ngedit. Karena dia punya fannya juga. Kalau lagi tenang ya udah tenang gitu. Santuy. Kalau lagi ngedit berat mungkin agak. Fannya bunyi cuman nggak terlalu panas. Parah. Nggak gitu. Gue belum pernah sampai kesusahan lah. Dan di meja semakin estetik. Pokoknya kelihatannya. Lo bisa lihat di birol-birol yang awal yang tadi. Dan ya mungkin gue akan lanjutin dulu pakai ini. Karena gue belum menemukan apapun kesalahannya. Jadi ini udah nyaman lah. Jawabannya adalah worth it. Kalau lo pengen beli mini PC ini. Sisanya lo tinggal mungkin di monitor ya. PR-nya adalah monitornya lo harus nyari yang bener-bener akurat warnanya. Kalau lo pengen ngedit di dunia profesional. Dan juga yang lain-lain ya. Kalau peretelan barang sih. Gue juga keyboard-keyboardan pakai yang Rp60.000. Nggak aman. Pakai mouse-mouse bluetooth itu udah murah-murah sekarang. Jadi ini udah menolong sih. Untuk dibawa kemana-mana. Sebagai komputer portable. Bisa. Begitu. Oke jadi segitu aja video kali ini. Pembahas tentang GIKO Mini IT11. Buat lo yang tertarik untuk beli ini. Lo bisa cek aja di description di bawah. Buat langsung beli. Atau lo cek dulu aja di website-nya. Buat lihat-lihat. Mungkin ada produk yang lain yang menarik juga. Mengenai Mini IT yang ini. Atau yang produk yang lain. Mungkin speknya ada yang lebih tinggi. Gue nggak tahu. Lo bisa cek aja di website-nya. Oke segitu aja. Grazie. Assalamualaikum. Assalamualaikum.